Saya memelihara 2 ekor ikan chines atau lemon alga ether di aquarium aquascape. Ikan ini sangat saya sukai karena kegemarannya memakan alga-alga di dalam aquarium. Alga rambut maupun alga hijau yang menempel di kaca aquarium, semua ludus dibersihkannya. Ketika saya pertama beli, saya ambil 1 yang warnanya kuning dan 1 yang warnanya coklat dengan pola garis-garis kehitaman. Dalam hati saya agak bingung, kok 1 jenis ikan warnanya beda-beda ya? Jadi akhirnya 2 ikan itu saya pelihara dalam aquarium aquascape sebagai agen pembasmi alga. Namun, setelah sekitar 1 bulan, ikan yang berwarna coklat tadi mulai mengalami perubahan warna. Tubuhnya yang tadinya berwarna coklat bergaris mulai muncul semburat-semburat warna kekuningan. Awalnya warna kuning ini nampak jelas di bagian mulut, kemudian menyebar hingga ke arah kepala dan bagian tubuh lain. Walah, sekarang saya jadi paham. Ternyata ikan ini mengalami mutasi warna. Jadi, ketika masih kecil hingga remaja, mereka akan berwarna coklat bergaris-garis. Namun, ketika sudah mulai dewasa, akan mengalami perubahan warna menjadi kuning mirip buah lemon. Namun, memang benar ketika saya membeli, alga ether yang sudah berwarna kuning memang berukuran sedikit lebih besar dari yang coklat. Namun, kalau saya amati, yang coklat ternyata lebih ragus dalam memakan alga daripada yang kuning. Mungkin ini ada hubungannya dengan istilah masa pertumbuhan. Jadi, alga ether yang masih dalam masa pertumbuhan, makanya lebih banyak daripada yang sudah lebih dewasa. Setelah beberapa bulan memelihara alga ether, saya dapat menarik dua kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan saya. Satu, alga ether mengalami mutasi warna perlahan-lahan dari coklat bergaris menjadi kuning lemon. Dua, alga ether kecil sedikit lebih ragus memakan alga dibandingkan yang lebih dewasa. Ikan Chinese alga ether memiliki nama ilmiah Girinocelus aemonieri. Merupakan ikan asli dari Asia Tenggara, dengan daerah persebaran mulai dari China, Thailand, Laos, dan Kamboja. Ikan ini merupakan penghuni sungai-sungai yang berarus deras. Mereka menggunakan semacam alat menghisap di mulutnya, untuk menempel di bebatuan agar tidak terbawa arus. Jenis yang liar ternyata hanya berwarna coklat bergaris dan coklat muda. Warna kuning muncul setelah proses domestikasi dan mungkin pengaruh mutasi genetik. Selain sebagai ikan hias, alga ether juga dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Ikan ini kerap dijadikan aneka masakan maupun cukup digoreng dalam minyak panas sehingga menjadi ikan goreng crispy yang kriuk. Di Indonesia sendiri, saya menemukan ikan yang mirip ikan sinus alga ether ini. Namanya adalah ikan uceng. Di Jawa Tengah disebut dengan nama itu. Morfologi tubuhnya mirip, hanya saja si uceng lebih ramping dan panjang. Oh iya, si ikan uceng juga dikenal memakan alga di alam liar loh. Jadi mungkin bisa juga dimanfaatkan sebagai ikan pemakan alga di akwarium.